Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Ibasca TV semuanya? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan selalu dalam rahmat Allah SWT Kali ini sebelum melanjutkan pembicaraan, aku ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu ya Jadi pantunnya kayak gini Pergi ke pasar membeli durian, dibawa pulang lalu dimakan Alangkah baiknya kita berkenalan sebelum kita melanjutkan pembicaraan Oke kali ini aku mau berkenalan, nama aku Safa Azahra Aku dari semester 3, dan tentunya disini aku gak sendiri Kali ini aku ditemenin sama teman aku, teman sosial aku, teman baik aku Langsung aja kita kenalan Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Ibasca TV dimanapun berada, perkenalkan nama saya Sabita Konita Saya dari Palur, Karanganyar, dan sekarang saya duduk di Mustawah 3, Bahad Ali Ibn Abbas Masya Allah, hai Kak Sabita gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Kak Sawa sendiri gimana nih kabarnya? Kayaknya di semester 3 ini tuh lagi banyaknya tugas-tugas ya Kak ya? Emang bener, lagi emang banyak banget tugas, tapi Alhamdulillah aku sehat Terus ya mau gimana pun ya tetap dibikin happy aja gitu Oke, Alhamdulillah Oke, kita langsung aja Kak Sabita ya Kali ini kan podcast kita tuh bakal mengangkat tema hidup lagi capek-capeknya kita harus gimana? Nah, pendapat Kak Sabita atau pandangan Kak Sabita, menurut tema kita kali ini tuh kayak gimana gitu? Oke, menurut aku tema yang bakal kita bahas malam ini tuh kayaknya emang cocok banget dibahas ya Apalagi untuk kalangan bahasantri yang sekarang ini tuh lagi banyak-banyaknya tugas Dan ya intinya kayak merasa banget untuk mengejar beberapa target Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya memang di dunia itu tuh tempat di mana kita untuk bermujahadah Untuk kita bersungguh-sungguh, kita susah-susah payah gitu Ibaratnya kita tuh menanam, di dunia ini tuh kita menanam Ada pun kita menikmati hasilnya, kita memanen Itu tuh ketika esok di akhirat kelak di syurganya Allah SWT Sebagaimana yang biasanya kita dengar, miliar banget ya mungkin Apa itu? La rohata illa fil jannah Iya kan, tidak ada Bagi seorang muslim tuh gak ada kata istirahat Gak ada istirahat sebelum kita itu menginjakkan kaki di syurganya Allah SWT Jadi memang sebenarnya yang perlu kita ketahui memang di dunia ini tempatnya untuk capek-capeknya Jadi ya berusaha Tapi kan kita setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menjalani permasalahan itu Jadi mungkin kalau kita lihat di luar sana, mungkin banyak saudara-saudara kita Yang ternyata ada yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya Daripada dia berjuang menjalani kehidupannya penuh dengan tantangan gitu Jadi yang menarik kita bahas, ternyata ada ya orang yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu Dia memilih mengakhiri hidupnya daripada menyelesaikan masalah yang dia hadapin kayak gitu Iya, sebagaimana yang kita tahu dari mungkin kalau mau lebih detailnya kita bisa cari di google tuh Maksudnya korban-korbannya dan lain sebagainya Contohnya, oh berarti, oh mungkin maaf ya Mengakhiri hidupnya kayak Ya mungkin penuh diri atau ya intinya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya kayak gak mau hidup gitu Karena mungkin merasa gak punya tujuan hidup, karena merasa lelah hidup ya Sebagai mana yang tema kita bakal bahas kali ini Iya, kalau gitu faktor terjadinya hal ini tuh apa aja sih Kak? Oke, faktor ya Sebenarnya memang setiap manusia, yang namanya juga manusia tuh pernah merasa di titik ini Dimana dia merasa lelah, merasa capek Dimana juga tugas-tugasnya banyak ya mungkin seperti itu dan banyak tuntutan Tapi ya ala kulihal, namanya juga manusia, pasti pernah merasakan itu Nah, tapi yang perlu kita ketahui juga bahwasannya Gimana ya, tujuan Allah menciptakan kita tuh pasti Eh, gimana sih? Gimana? Tujuan Allah yang menciptakan seorang makhluk Seorang manusia dan sebagainya Intinya makhluk, iya makhluk Itu pasti ada tujuannya Gak mungkin dengan sia-sia Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT Jadi tujuannya Allah menciptakan Makhluk, manusia, dan jin itu untuk beribadah kepada Allah SWT Nah, kalau berbicara tentang faktor Saya pernah mendapatkan referensi Juga saya pernah menanyakan hal ini kepada dosen Bahwasannya, kalau saya simpulkan itu Sebenarnya banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan ini terjadi Tapi, faktor secara garis besarnya mungkin kurang lebih ada dua Dua faktor aja, secara garis besar ya ini ya? Iya Kayak gimana tuh yang pertama? Yang pertama, dia merasa kayak gak punya tujuan hidup tadi Jadi mungkin sebenarnya dia punya tujuan hidup Tapi kayak gak jelas gitu Kayak, eh emang juga ragu gitu sama tujuan hidupnya Nah itu yang perlu dikaji lagi Kayak gimana itu? Jadi, dimana Memang yang tadi kita singgung ya tentang tujuan hidup Kita tuh sebagai manusia harus memiliki tujuan hidup yang jelas Sebagai mana yang difirmankan Allah tadi Jadi kita bisa memprioritaskan tujuan hidup kita itu hanya untuk Allah semata Jadi, tapi terkadang orang tuh mendengarkan Ya Allah, tujuan hidupnya untuk beribadah doang gitu Jadi emang gak ada kesenangan di dunia gitu kan Jadi kayak hidup tuh cuma, masa hidup cuma buat ibadah kayak gitu? Iya Mungkin pernah orang berpikir seperti itu Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya Kalau kita memang sudah memprioritaskan diri Memprioritaskan kehidupannya kita Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kita tuh mesti bakal mendapatkan nilai plusnya ketika di dunia Jadi gak 100% kita cuma merasakannya di akhirat, di surga gitu Enggak Tapi pasti kita mendapatkan nilai plusnya di dunia Gitu, bisa Kalau contohnya nih kita Sekarang kan lagi bertolak bul ilmu Iya Tujuannya apa? Tujuannya misalnya Karena memang tolak bul ilmu Faridah tun ala kuli muslimin Kan faridah tuh Kewajiban Nah sedangkan kewajiban itu Kalau dikerjakan kita mendapatkan Pahala Pahala, oke Kita memang tujuannya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Yang itu merupakan salah satu ya ketaatannya kita ya Nah berarti kan itu memang prioritasnya untuk Allah Nah itu kita sebenarnya bakal merasakan nikmatnya Menuntut ilmu itu juga di dunia Maksudnya mendapatkan apa ya? Nilai plusnya Kita bisa mendapatkan mungkin apresiasi ketika di kelas Terus juga mendapatkan Dia bisa berfakifiddin Ya itu kan merupakan nilai plusnya ya Ketika di dunia Jadi insya Allah walaupun kita memprioritaskan Memang untuk ibadah kita Bakal mendapatkan nilai plusnya ketika di dunia Berarti tadi ya Kalau kita itu ibadah Nggak cuma sekedar buat dapat pahala Kayak gitu ya Ada efek positif-positif Yang bakal kita dapat ketika kita di dunia Kayak gitu kan ya Iya betul Kayak gitu Jadi itu tadi kan berfaktor pertama Sekarang faktor yang kedua Oke faktor Apa itu? Faktor kedua Mungkin dia pernah merasa di titik Hidupnya tuh nggak berguna gitu Berarti maksudnya dia ngerasa dianya nggak guna gitu Iya Kayak apa sih kehadiran gue tuh ternyata Nggak ada gunanya gitu Ada aku sama nggak ada aku kayak sama aja Iya betul Padahal namanya makhluk ya Apalagi manusia itu kan Adalah diciptakan memang ditakdirkan untuk Saling membantu makhluk sosial Iya kan Jadi dia nggak bisa hidup sendiri Tapi ya mungkin Kira-kira faktornya kenapa sih kok dia bisa merasa sampai di titik itu Dari teman-teman Ibas KTV sekalian Mungkin salah satu yang bisa dia kok merasa di titik itu Karena kurangnya mempersiapkan diri Untuk kurangnya mempersiapkan diri dia untuk kegagalan Jadi dia itu udah Sungguh-sungguh udah memprioritaskan Misalnya Oh aku udah maksimal di usaha aku yang ini Mesti aku bakal sukses Rasanya aja Iya gitu kan Bakal sukses Bakal intinya berhasil lah Iya Eh ternyata itu Cuma harapan aja Kayak gitu kan Ternyata realitanya Enggak Kayak gitu Iya dan Ternyata dia melah mendapatkan kegagalan Nah itu Nggak terjadi cuma Satu dua kali Bahkan terjadi berkali-kali Nah Bahkan dia Nah itu yang mengantarkan dia Ya Allah ini terjadi Berapa kali di aku Terus Ternyata memang aku tuh Nggak berguna ya Nah gitu Nah Sebagaimana yang perasa saya dapatkan Dari seorang Karya seorang jurnalis ya Iya kayak gimana Dalam karya Jurnal psikolognya itu Mengatakan bahwasannya Nah itu tadi Banyaknya manusia Yang tidak mempersiapkan diri Untuk kegagalan Dalam setiap usahanya Jadi Ya sehingga Kalau dia mendapatkan kegagalan itu Dia merasa Ini paling buruk Ini Intinya bikin Dia benar-benar terpuruk banget Itu Jadi langsung merasa kayak Down banget kayak gitu ya Iya Tapi kan normal kan Normal kan Kak Sabita Kalau misal orang tuh Ketika dia udah berusaha Udah Belah-belahin ini itu Biar tujuan dia tercapai Tapi Ternyata nggak terjadi Tapi itu kan udah normal nih Misal Dia udah Belah-belahin kan Mesti kan mikirnya Dia itu Semua pasti bakal Back-back aja Pasti nanti bakal tercapai Kayak gitu kan Tapi ternyata Apa yang dia harapkan Nggak sesuai sama realita Kayak gitu tuh Gimana tuh Jadi Benarnya juga Kita sebagai seorang muslim Harus menyadari Bahwasannya Keberhasilannya kita Itu tuh Bukan 100% Karena Mujahadanya kita Karena izlihatnya kita Bukan 100% Karena itu Tapi memang karena Allah yang mentakdirkan Itu semua Jadi entah itu Keberhasilan Entah itu kegagalan Itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu pentingnya Kita untuk Untuk mempercayai Akan adanya Takdir baik Dan takdir buruk Gitu Berarti semuanya kembali Ketakdir ya Betul Kalau emang Takdirnya Itu buat kita Itu terjadi ke kita Ya berarti Emang kayak gitu Gitu ya Kalau gak terjadi ya Yaudah Berarti emang Jalannya bukan yang itu Berarti emang harus Pakai jalan lain Kayak gitu kan Iya betul Berarti emang harus Kudu nyiapin Space Nyiapin ruang Biar kita tuh siap Buat nerima Hasil terburuknya Kayak gitu kan Oke Terus nih Kak Kalau misalnya kita lagi Di masa kayak gitu tadi Terburuk kayak gitu tuh Solusinya tuh apa? Hal apa yang harus Kita lakukan kayak gitu? Oke Solusi Jadi setiap permasalahan itu Pasti ada solusinya Iya gak? Katanya sih kayak gitu Jadi Teman-teman Ibas KTV Insya Allah Aku akan Berbagi Berbagai solusi Untuk mengatasi ini semua Bagi teman-teman yang mungkin Sekarang lagi Titik itu ya Pertama Mungkin Bisa Kita itu berhenti Untuk meratapi Masa lalu Dan mengkhawatirkan Masa depan Jadi kita tuh Fokus aja dengan Apa yang kita jalani sekarang Iya gak? Jadi Harusnya gitu Karena Yang namanya Masa lalu itu tuh Hal yang sudah Berlalu Dan gak bisa Diulang kembali Cukup itu Menjadikan sebuah pelajaran Evaluasi Menjadi Biar kita bisa menjadi diri yang lebih baik Nah cukup Menjadikan itu sebuah pelajaran Jangan terlalu diratapi Ya Allah kok Kemarin gini-gini Kenapa aku harus kayak gini Harusnya Itu cukup untuk menjadi pelajaran saja Kadang pun masa Masa depan Itu tuh masih menjadi sebuah misteri Yang gak bisa diprediksi Iya gak? Iya bener banget Gak bisa banget diprediksi Sini Iya Tapi walaupun itu masih menjadi sebuah misteri Yang gak bisa diprediksi Kita bisa kok Memaksimalkan Masa kita yang sekarang ini Untuk Mempersiapkan masa depan kita Jadi contoh Misal kita Punya Cita-cita Untuk menjadi pendakwah Itu kan masa depan tuh Masalahan masa depan Benar Nah kita bisa tuh Mempersiapkan Oh sekarang berarti Kalau aku punya cita-cita Untuk menjadi pendakwah Aku harus melakukan Misalnya tadi Torebul ilmu Karena harus menguasai Materi Iya materi Ilmu-ilmu Nah Tapi dia juga harus belajar Tentang public speaking Dan lain sebagainya Untuk menjadi pendakwah Yang perfeksionis Yang bagus gitu Nah jadi Kita memang Difokuskan dengan Apa yang kita Jalankan sekarang Gitu Untuk mempersiapkan Masa depan Ngomong-ngomong nih Cita-cita kasabita Bukannya ini Amin Semoga terwujud ya kak ya Oke Berarti tadi Pada intinya Kita harus menutup Masa lalu Tentang masa depan gitu ya Iya betul Berarti Sebenernya tuh kayak Gak apa ya Allah ya Allah Kayak gitu kan Yang penting Ya saat itu aja Habis itu langsung kita udah kayak Semangat buat Bergerak Biar nanti Masa depan kita Bisa cerah kayak gitu kan ya Iya Oke Itu tadi baru Satu Terus Betul Yang solusi yang kedua Coba kita Berhenti untuk merasa Yang Paling rendah Berhenti kita untuk Mengasihani diri sendiri Maksudnya gimana Ya berhenti untuk Memandang kita itu Yang paling Sengsara Memandang kita yang paling Banyak banget Apa Cobaan hidupnya Gitu Jadi kita Ngerasa yang paling susah Gitu Yang merasa terpuruk Gitu loh Karena Perlu kita ketahui juga Bahasannya Teman-teman kita Saudara kita Itu tuh Banyak banget juga Yang Mengalami hal yang sama Diberi cobaan oleh Allah Tapi kembali Setiap orang memiliki Memiliki Apa Caranya Masing-masing Betul Jadi Gimana ya Memang Cobaan hidup itu Selalu ada Namanya juga Setiap hari kita Berdialog dengan kehidupan Gitu kan Nah tapi ya Perlu kita Saudari bahwasannya Nikmat Allah itu Juga banyak Jangan sampai Karena Cobaan hidup yang Allah berikan Kita merasa Kufur nikmat Gitu Oke gitu Berarti tadi kan Udah ada dua Ini mau ada Berapa solusi nih kak Yang bakal Antum sampein Empat solusi Masih ada dua lagi ya Oke Oke selanjutnya Tapi sebelumnya Yang tentang Tadi yang dia merasa Paling terpuruk Paling Sara itu Kita bisa Mengatasi itu semua Kita bisa Gimana ya Merujuk Referensi ya Gimana sih caranya kita itu Menghadapi Cobaan hidup Itu tuh Kita bisa kembali ke para Wahabiah Para anbiah Yang mana Beliau-beliau semua itu tuh Memiliki Karakter penyabar Karakter yang Intinya bisa bersabar banget lah Dengan setiap Ujian hidup yang Dijalani Contohnya siapa nih kak Misalnya Itu Kita mau ambil dari Sohabah ya misalnya Iya Abu Kilabah Yang mana beliau itu Di masa tuanya Diuji dengan Gak memiliki Sepasang tangan Gak memiliki Sepasang kaki Bahkan Kan tersisa Panca indera Dan panca indera nya pun Itu tidak bisa berguna Dengan maksimal Cobaannya berat banget kak Tapi ya itu Beliau masih Bisa menjadi orang yang bersabar Bisa menjadi orang yang bersyukur Kita bisa tuh Neman diru beliau Kalau kita lagi terpuruk Ingat Bahasanya Ya Allah ternyata Masih banyak banget Nikmat yang Allah berikan Kalau kita mau ambil Contoh dari para anbiah Iya Sebanyak ya sebenarnya Semuanya Mungkin semuanya Semuanya para nabi bisa dicontoh Kita Bahas pada malam hari ini Kisah nabi Ibrahim Yang mana beliau itu Ketika masa mudanya Meda'wahkan Islam Sudah meda'wahkan Islam Terutama kepada ayahnya sendiri Nah Tapi bagaimana seorang ayah Ayah nabi Ibrahim Ketika itu malah Gak mau Intinya menolak da'wah Nabi Ibrahim Enggan Gak mau masuk Islam Bahkan mengusir nabi Ibrahim Dari rumahnya Satu banget ini sebenarnya Iya Nah dan gak benar Dari situ itu Itu aja Ketika nabi Ibrahim itu Menikah dengan Ibunda Tara Yang mana beliau belum Diberi keturunan Tapi ketika Sudah menikah dengan Ibunda Hajar Alhamdulillah Lahir Nabi Ismail Nah ketika lahir Nabi Ismail Datang perintah Allah Untuk meninggalkan Ibunda Hajar Dan Ismail di Wadin Di burun Yang gak ada Tanaman Yang gak ada Seorang pun hidup disana Tapi karena Ketaatan nabi Ibrahim Dan ketaatan Ibunda Hajar Mereka bisa menjalani Itu semua Ujian lagi Ujian lagi Tapi Gak cuma benar Dari situ aja Ketika Nabi Ismail sudah besar Itu Mendapatkan perintah lagi Bahwasannya Untuk menyembeli Nabi Ismail Menembeli Anaknya sendiri Bisa dibayangkan Gak bisa Itu bahkan Anaknya ditunggu-tunggu Tetapi ya Karena Sekali lagi Ketaatan beliau Beliau bisa Melaksanakan itu Dan Akhirnya Ternyata Ditebus Nabi Ismail itu Dengan Dengan domba Jadi Nabi Ismailnya Gak jadi Ditebeli Oke Seberat itu Ternyata Ujiannya Jadi kayak Sebenarnya Ujiannya kita tuh Sekarang tuh Gak ada apa-apanya ya Kalau sama Suabi Gak ada apa-apanya ya Gitu Ya gitu Dari situ kita bisa belajar tuh Ternyata Begitu cara Allah Ketika Hendak Menaikkan derajat Seorang hamba Dengan mengujinya Gitu Jadi kita jangan terlalu Negatif thinking Kok aku terus Tapi ternyata Di balik itu Allah ingin Meninggikan derajat kita Berarti ketika Kita lulus dari Sebuah ujian Maka Derajat kita akan Dinaikkan oleh Allah SWT Terus Berarti kita lanjut Ke faktor yang ketiga ya Kak ya Iya Solusi yang ketiga Iya Solusi Faktor Solusi yang ketiga Apa ini Solusi Yang ketiga itu Kita bisa Dalam Kalau kita lagi Merasa lelah hidup Sebenarnya gak Cuma waktu lelah aja sih Ini Kita bisa mengapresiasi Diri kita sendiri Gitu Dengan apresiasi Diri Kita tuh bisa tahu Oh sejauh mana aku melangkah Sejauh mana aku berprogres Ya kan Dengan itu kita bisa menghargai Dan kita bisa menjadikan evaluasi Diri Oh Karena kemarin aku udah seperti ini Seperti ini Oh berarti aku sekarang Kedepannya harus Seperti ini Jadi itu bisa menjadikan Kita Maksimal di setiap Kegiatannya kita Apresiasi Self reward gitu ya kan Iya betul Berarti kayak Misal Kita Kalau habis ngakuin Suatu hal yang berat Yang buat kita capek Boleh lah ya Kalau kita tuh kayak Senang-senang gitu Kayak Ngeluangin waktu Buat istirahat Ngeluangin waktu Buat Biar kita tuh gak Terus-terusan sepaneng Kayak gitu kan ya Betul Kalau istirahat itu Kewajiban ya Maksudnya emang tetap istirahat Kita ya itu Jadi Apresiasi diri ini Bener-bener Menyisihkan waktu Yang dimana Itu waktu ternyamannya dia Untuk Untuk Intinya Hal-hal yang maksimal Jadi gak Gak harus itu yang Be time Maksudnya Oh berarti Apresiasi diri itu harus Waktunya aku sendiri Gitu Enggak Jadi tergantung Dia nyamannya gimana Dia mau sendiri Atau mau sama temen Ya intinya Yang dimana itu bisa Menjadikan dia ajang evaluasi diri Iya berarti kayak Misal Kan tadi kan kita Abis ngakuin hal berat Terus kita Jadi Bukan berarti kan Istirahat kan emang kebutuhan ya Ini ya Iya Berarti Istirahat Gimana yang ngomongnya ya Berarti kayak ngeluangin waktu Biar dia gak ngelakuin hal-hal yang berat Kayak gitu Iya Berarti tapi tergantung Tergantung dianya ya Iya Hobinya masing-masing juga Kayak gimana tuh Kalau dari versinya Kak Sabita nih Kalau saya cukup Kalau aku sendiri sih Cukup dengan Menyisihkan waktu Aku yang Menurutku Itu aku nyaman disitu Dan aku bisa Memaksimalkan disitu Buat Hobi-hobiku Jadi misalnya Suka skincare-an Atau lain sebagainya Itu memang Waktu me-time Buat aku gitu loh Dan Mungkin setiap orang Memiliki versinya Masing-masing gitu Bisa jadi berarti Kayak tidur Kayak gitu Udah termasuk Self-reward Iya Mungkin ada juga Bahkan yang Mengapresiasi dirinya sendiri Dengan Dia Belajar Dia Apa ya Intinya Setiap orang memiliki Versinya masing-masing Dan sebenarnya Mungkin ada ya Sebagian orang Merasa Kok apresiasi diri Orang aku aja Gak punya duit Terkadang Orang memandang Apresiasi diri itu Udah Meluarin uang banyak Nah sebenarnya Gak gitu Karena Intinya Apresiasi diri itu Sesuatu yang membuat kita Bahagian Jadi Namanya kebahagiaan itu Gak bisa diukur dengan materi Jadi Iya Bener banget Berarti gak Harus Harus pakai uang banyak Kayak gitu Iya betul Cukup hal sederhananya Yang bisa bikin kita bahagia Kayak gitu Oke Berarti kita Lanjut ke faktor Eh faktor lagi Solusi yang terakhir Apa ini Yang terakhir mungkin Kalau kita lagi capek-capeknya hidup Lagi bosen hidup Itu ya Dengan Dengan Apa kebiasaan hidup yang seperti-seperti itu aja Kita bisa tuh Membangun Kebiasaan baru Habits baru Nah dengan Gimana sih caranya kita Biar bisa istiqomah Dengan habits barunya Kita Yang paling lagi kan agenda baru ya Kadang cuma istiqomahnya di awal Nanti pasti akhirnya kita gak tau gimana Semangatnya di awal aja kan Iya betul Dengan itu kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil Hal-hal yang paling kecil Sehingga kita itu Merasa mustahil banget Kalau gak ngelakuin itu Jadi Kita bisa melakukan itu di setiap harinya Dengan itu kita juga harus memiliki tujuan Tujuan dari Apa? Melakukan hal tersebut Tujuan yang jelas Biar kita juga bisa istiqomah Bisa konsisten dengan apa yang kita terapkan Misal ya Gimana? Kita ini Saya sih Aku Iya Jadi aku itu Mungkin merasa Kesulitan dalam Sebuah matkul Contohnya Disebut aja misalnya Usul Viki Misalnya usul Viki itu Nah Tapi gimana caranya Biar aku tuh bisa menguasai materi itu Iya kan? Iya Coba aku bangun kebiasaan baru Yaitu dengan Memurjaah Memurjaah Tapi gimana caranya Biar aku juga bisa istiqomah Gitu kan Kadang Kalau merjaah tuh Ngerasa males Begitu kan Males Terus kayak Baru buka-buka aja udah ngantuk Kayak gitu kan sukanya ya Iya betul Jadi kita Coba dimulai dari Kita menyisihkan Waktu 10 menit Dalam setiap harinya Untuk memurjaah Materi itu aja 10 menit Cukup 10 menit Bahkan kita kalau ngira Hah cuma 10 menit Gampang Kecil kan gitu kan ya Jadi kayak Mustahil kalau Mau meninggalkan Kayak 10 menit tuh Cuma dikit banget Masa iya sih Gak bisa kayak gitu ya Iya betul Nah Tapi ternyata Kalau kita istiqomah Dalam 10 menit itu Kita memurjaah Apa yang disampaikan Dosen Itu insya Allah Bakal Kita kalau punya tujuan Intinya aku harus Menguasai Materi ini Karena aku tuh Belum paham Misal gitu Nah Dia bisa tuh Kalau istiqomah 10 menit Dalam 1 bulan Coba 10 menit Dikali 30 1 bulan dari 30 hari kan Berarti ya 300 gitu kan ya Iya Dalam waktu 300 menit itu Insya Allah Kalau kita Tekun istiqomah Dan memiliki tujuan hidup Yang tujuan Dari apa Penerapan itu Tujuan yang pasti Tujuan yang kuat Iya Tujuan yang kuat juga Insya Allah Bakal terwujudkan Bakal terrealisasikan Gitu Masya Allah Jadi insya Allah Dengan 10 menit itu tadi Setiap harinya Kita bakal Di akhir Misalnya Kita targetin Di akhir bulan Misalnya gitu Kita mulai awal bulan Targetnya Akhir bulan Kita bisa Menguasai Materi itu tadi Pokoknya dalam 1 bulan Ini harus kayak gitu Iya Berarti harus konsisten juga Punya tujuan hidup yang Pasti Padahal tadi katanya Sepele banget ya Katanya cuman kayak 10 menit doang Kayak gitu Padahal kalau dilakukan Secara rutin Ternyata efeknya juga Nggak main-main Iya betul Berarti kayak gitu ya Tadi dari faktor udah Dari solusi udah Berarti kita sampai Ke kesimpulan Nah Ketika kita tuh Lagi ngerasa capek Lagi ngerasa Lelah hidup Kayak Ngerasa kayak Aku tuh hidup tuh Nggak ada artinya Kayak gitu Kita nggak boleh Lama-lama di fase itu Kita tuh harus Segera bangkit Gitu kan ya Kasabita Iya betul banget Segera bangkit Terus karena apa Karena ya kita tuh Hidup di dunia ini tuh Cuman sementara Dan kita harus Beramal sebanyak mungkin Untuk kehidupan Di akhirat nanti Kayak gitu kan Terus kok Misalnya kita lagi di fase itu Kita harus kayak gimana Nah Solusinya ada Empat hal tadi Yang pertama Tutup masa lalu Tetap masa depan Kayak gitu kan Iya Terus yang kedua Apa tadi Kak? Berhenti untuk Merasa yang paling terpuru Merasa Paling Paling Kasihan Berarti Berhenti Untuk terus-terusan Merasa terpuruk Iya betul Terus yang ketiga Kita harus Mengapresiasi diri Atau Biasa disebut dengan Self reward Kayak gini sih Nah Terus yang terakhir Kita Harus Membangun habits baru Iya Membangun habits baru Jadi kita nggak Ngerasa bosen Kayak Kok itu terus Yang kita kerjain Gitu Dalam setiap harinya Masya Allah Semoga Dengan Solusi-solusi Yang udah Kasabita terangin ini Dapat Meminimalisir Terjadinya Hal-hal Yang Seperti yang Di tema kita ini Gitu Ya nggak sih Kak? Iya mas Biar kita Mengantisipasi 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 Biar nggak Terus-terusan Terpuruk Kayak gitu kan Iya Oke Mungkin ini aja ya Kak Sabita ya Karena tadi kan Di awal aku Bukanya pakai pantun Jadi di akhir Aku juga mau Bacain pantun lagi ya Kayak gini Bunga mawar Bunga melati Harum wangi Sepanjang hari Podcast kita cukup Sampai sini Sampai jumpa Di lain hari Kayak gitu Oke mungkin Teman-teman Ibas Sekalian Kita sampai Di sini dulu Semoga Apa yang Disampaikan ini Ada manfaatnya Amin Amin Semoga Kita dapat Bertemu Di lain waktu Dan Semoga Kita selalu Dalam Bimbingan Allah Subhanallah Kayak gitu Mungkin ada yang mau disampaikan Nggak Kak Sabita Terakhir kali ini Bukup sekian Mungkin Insya Allah Apa yang saya Apa yang aku bagikan Kali ini Insya Allah Bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Yang merasa Lagi di fase ini Oke Gitu ya Mungkin cukup sekian Dari kita Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Sampai jumpa di